Intro Belakangkan ini bermunculan seteret perempuan terkaya di Indonesia yang merupakan versi dari Forbes Nama-nama itu menjadi sorotan lantaran terdaftar di antara pria yang mendominasi Lantas siapa saja perempuan-perempuan terkaya di Indonesia tahun 2022? Dikutip dari Kompas.com pertama Dewi Kam Ia tercatat berada pada posisi ke-21 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia Kekayaannya mencapai 2 miliar dolar AS atau setara 31,2 triliun rupiah Dewi memperoleh sebagian besar harta kekayaannya dari saham minoritas di perusahaan tambang batubara Indonesia Bayan Resources Dewi Kam terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Lokasinya berada di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam proyek itu Dewi Kam terlibat melalui PT Sumber Energi Sakti Prima yang bermitra dengan PT Busowa Energi Dewi Kam juga menjadi sosok penting di balik keberadaan PLTU Cilacap Tepatnya di Desa Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah PLTU itu dikembangkan oleh PT Sumber Segara Prima Daya Kedua, Arini Subianto yang menduduki peringkat ke-28 pada daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun ini Tercatat kekayaannya mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 23,4 triliun rupiah Yang merupakan Presiden Direktur Perusahaan Indukluarga Persada Kapital Investama Arini menjadi pengawas investasi dari produk pengolahan kayu dan kelapa sawit hingga pengolahan karet dan batubara Ketiga, Ganju Hiang Yang menduduki peringkat ke-41 orang terkaya Indonesia dan urutan ketiga sebagai wanita terkaya di Indonesia Tercatat kekayaannya mencapai 1,07 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16,7 triliun rupiah Hartaga didapat dari bisnis grup Baramulti yang merupakan peninggalan mendiang suaminya Baramulti Group saat ini memiliki 11 konsesi batubara di Kalimantan dan Sumatera Keempat, Marina Budiman yang menempati peringkat ke-44 orang terkaya di Indonesia Dengan kekayaan mencapai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16,05 triliun rupiah Ia adalah salah satu pendiri dan Presiden Komisaris Perusahaan Pusat Data DCI Indonesia Marina juga pernah ikut pendidikan Indonet penyedia layanan internet pertama di Indonesia pada tahun 1994 Demikian Tribun News Update, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!